Intro Kritika Roki Gerung dinilai berlebihan sudah melontarkan hinaan kepada Kepala Negara. 2 Agustus lalu Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDI Perjuangan melaporkan Roki Gerung ke Baris Kempori. Koran kita sudah diterima hari ini, diterima di Pitum. Terus memang kenapa tadi lama dari pagi sampai sore, ya tentu kita harus memang membahas alur hukumnya kan untuk penentuan pasal-pasal yang apa yang harus kita laporkan terhadap saudara Roki Gerung. Kita paham betul kalau soal delik aduan itu kita sepakat siapa yang dirugikan, tentu dia kan harus melaporkan sendiri kan gitu ya. Maka setelah kita ikutin aluran seluruh pembicaraan dari saudara Roki Gerung, kita menemukan juga ada delik pidana terkait soal sara. Jadi terjadi keonaran, terjadi kegaduhan. Saya perlu menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Republik ini, ya. Jadi semua harus bertanggung jawab terhadap ucapan. Bahkan Kepala Staff Kepresidenan Muldoko menyatakan pernyataan Roki Gerung yang dianggap menghina Presiden ini ada yang merimut. Mungkin pinter, tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati. Jadi kalau saya membayangkan orang pinter, nggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu. Ada yang, ada yang itu apa yang merimut. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi Presiden. Sungguh tidak bisa ditolerans. Nggak bisa dibiarkan sepertinya. Pernegara ada aturannya, rulenya jelas. Hai, kembali lagi di Libby On Point. Oke, kalau kita lihat keramaian beberapa waktu belakangan ini tuh cenderung gaduh. Karena pernyataan seorang Roki Gerung yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Bahkan Kepala Staff Kepresidenan Muldoko menyatakan pernyataan Roki Gerung yang dianggap menghina Presiden ini ada yang merimut. Dan juga direspon sama Jubir, tim pemenangannya Pak Prabu Subianto, Bang Andri Rosiade, yang juga ikut menyatakan, katanya pernyataan seorang Roki Gerung ini merusak kendurian Pilpres 2024. Jadi pertanyaan, emang seberapa besar sih pernyataan Roki Gerung ini bisa merusak kendurian di Pilpres? Itu satu. Yang kedua, kita juga mau bahas soal peta perpolitikan di 2024. Jadi, bener nggak sih Pak Prabu ini akan dipasangkan sama Gibran Raka Buming Raka jika memang nanti uji materi MK mengizinkan usia 35 tahun jadi Cawapres? Dan apakah kemudian ini akan berlaku di Pilpres 2024? Kita juga nanti akan bahas bagaimana kemudian sikap PKB. Apakah kalau betul nih Pak Prabu sama Gibran, PKB akan tetap di koalisinya Pak Prabu atau justru out dari koalisi itu? Kita bahas langsung deh semua pertanyaan tadi barengan sama Jubir, tim pemenangan Prabu Subianto, Bang Andri Rosiade. Hai Bang. Halo Livi. Terima kasih, udah datang di Livi On Point. Jadi emang seberapa mengkhawatirkan sih pernyataan Roki Gerung itu? Ya, jadi kan kalau kita lihat sampai sekarang setelah Bang Roki Gerung minta maaf ini secara terbuka, ternyata ini kan masih menjadi bola panas ya. Perguliran masih jalan. Ada yang demonstrasi mendukung, lalu ada yang coba sampai sekarang Bang Roki datang kemana, ada yang berdemonstrasi Roki Gerung. Jadi ini melihat kan belum selesai. Seharusnya beliau sebagai akademisi, sebagai filsafat, sebagai pengajar, seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan yang seperti itu kepada Presiden. Kita boleh berbeda pilihan nih, Vi. Jadi kita boleh oposisi terhadap pemerintah, kita boleh mengkritik pemerintah, dan pemerintah terbuka terhadap kritik. Tapi jangan menggunakan kalimat-kalimat yang menurut saya tidak elok, tidak sesuai dengan adab ketimuran. Apalagi Presiden Republik Indonesia. Ini yang patut disayangkan. Apalagi hampir seluruh stakeholder yang ada ingin pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang riang dan gembira. Bagaimana pemilu ini, masyarakat, Livi, saya, dan seluruh pemirsa, pendengar, ingin datang tanggal 14 Februari itu ke TPS itu dengan riang dan gembira. Kan kedurinya demokrasi. Sehingga kita happy lah menyambut datang ke TPS, menyambut Presiden baru yang bisa melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Sehingga ini mengganggu. Mengganggunya kenapa? Faktanya setelah Bang Roki minta maaf, ya demonstrasi terhadap beliau masih berjalan, ya bahkan, mohon maaf, salah satu partai juga melaporkan organisasi kepemudaan, gara-gara bakar-bakar benera. Jadi menurut saya kan jadi bola salju atau bola panas yang bergulir belum selesai. Jadi sebenarnya kalau Abang melihatnya ini memang Roki Gerung yang jadi pemantik lewat pernyataannya, atau kan memang ini ada unsur politisasi dalam pernyataan Roki Gerung sampai kemudian di eskalasi sebegitu besar? Ya, kalau menurut saya kan mungkin selama ini Bang Roki kan pengkritik pemerintah. Nah, tiba-tiba orang sudah mungkin menganalisi saya, udah dongkol ya Bang Roki. Tiba-tiba Bang Roki mengeluarkan pernyataan bukan hanya mengkritik, tapi dalam tanda kutip menghina. Dapat momen ya gitu kira-kira? Ya, hasilnya ya teman-teman yang sudah dongkol dengan Bang Roki, Bang Roki ini dapat momen, sehingga ini belum selesai. Ya, terlihat belum selesai. Nah, tapi Alhamdulillah Presiden Jokowi top. Ya, Presiden menghadapi ini dengan tenang, ya menunjukkan beliau seorang negarawan, lalu Gibran juga, anak beliau juga tenang menghadapi. Menurut saya dengan sikap Presiden dan Gibran, mudah-mudahan situasi akan semakin kondusif. Mungkin pintar begitu, tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar, nggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu. Ada yang, ada yang itu apa yang? Nah, meremut. Cari sendiri itu sikap Bang Meremut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang meleka di Kepala Stap Presiden adalah menjaga kehormatan Presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan ini nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri toladan kepada anak cucu kita. Karena akan membawa Presiden yang kurang baik ke depan. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi Presiden. Sungguh tidak bisa ditolerans. Nggak bisa ditolerans. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Pernegara ada aturannya, rolnya jelas. Nggak boleh sembarangan. Tapi Kepala Staff Kepresidenannya nggak tenang. Pak Muldoko-nya bahkan merasa ini harus diadili, harus diproses hukum. Kalau Abang sendiri ngeliatnya emang ini sudah pada level yang harus diproses secara hukum atau gimana? Presidennya dan Gibran menganggap ini masalah tidak perlu dilaporkan. Lalu juga Bang Roki sudah mengakui kesalahan dan minta maaf. Saya rasa ini cukup selesai di sini. Kalau menurut saya pendapat peribadi saya cukup selesai. Jadikan ini pelajaran kita semua proses demokrasi kita supaya semakin lebih dewasa yang mengkritik pemerintah silahkan tapi gunakan bahasa-bahasa yang konstruktif lalu pemerintah pun seperti yang dicontohkan oleh Pak Jokowi sebagai negarawan beliau sangat terbuka terhadap kritik. Jadikan pelajaran kasus Roki ini pelajaran kita semua. Tapi kemudian kan kalau kita lihat kritik ini kan cenderung bisa ditafsirkan melecehkan Presidennya. Saya baca nih dari Waketum Demokrat Benika Harman yang kan menyatakan kalau mencari orang yang mau dan berani mengkritik kekuasaan di zaman sekarang itu sulitnya setengah mati. Sesulit memasukkan burung unta ke lubang jarum. Kalau Bang Andre ngeliatnya emang di masa pemerintahan kayak sekarang sesusah itu ya mengkritik pemerintah? Saya nih rapat di DPR di Komisi 6 sering kok teman-teman di DPR mengkritik pemerintah ya baik di Komisi 6 ya kita sering kok mengkritik pemerintah sering kok memberikan masukan dan saran kepada pemerintah bahkan mengkritik keras pemerintah sering kok gitu sering kok jangan kita terlalu mendramantisir juga dan itu terjadi kita mengkritik ya gak tau Bang Bang Benny Kak Burhaman kan juga sering mengkritik pemerintah gak tau kalau di Komisi 3 dia mengkritik pemerintah atau tidak kalau kami di Komisi 6 kalau ada tindakan pemerintah kebijakan pemerintah yang tidak tepat kita kritik kita berikan masukan tapi tentu konstruktif ya Livi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tanda kutip yang seperti dicontohkan Bang Roki Gerung dan terbuka bahkan 2014-2019 Livi Andrew Rosyadini terkenal sebagai salah satu pengkritik Pak Joko ini ganda terdapat dan aman-aman saja saya tidak pernah dilaporkan oleh Pak Jokowi ke aparat penegak hukum tidak bermasalah karena yang dikritik apa? yang dikritik kinerja yang dikritik apa? program pemerintah bukan secara personal bukan personal saya tidak pernah mengkritik Pak Jokowi secara personal saya tidak pernah menyerang Pak Jokowi pribadi maupun keluarganya sehingga apa? baik-baik saja bahkan ya waktu debat-debat presiden presiden Jokowi keluar dari hotel pas debat ketemu saya kita masih bisa bicara ngobrol bertegur siapa itu menunjukkan memang menunjukkan Andrew Rosyadini tukang kritik nomor satunya saja aman-aman saja kok iya Bang aku ngikutin Abang kok dari zaman dulu tapi kemudian jadi pertanyaan gini artinya Abang mengamini dong kalau kritikan Roki Gerung sekarang sudah di luar batas ya kalau menurut saya dengan bahasa yang kemarin itu sudah di luar batas makanya terjadilah bola panas seperti ini tapi menurut saya tindakan presiden sikap presiden kita harus ajukin jempol itu satu yang kedua kita harus apresiasi juga Roki mau mengakui kesalahan dan minta maaf dulu Abang kan pernah berseberangan dengan pemerintah barengan sama Pak Prabowo ya kemudian kalau itu tapi kemudian di periode ini kemudian kan bergabung menjadi satu yang jadi pertanyaan saya gini ketika dulu mengkritik sekarang ada di dalam tim yang sama di pemerintahan kalau posisinya Bang Roki itu kan dari dulu sampai sekarang tetap mengkritik Abang kan dulu pernah merasakan menjadi pengkritik sekarang jadi ada tim di pemerintahan apa sih Bang bedanya jadi jadi pengkritik contoh ya saya di komisi 6 yang viral adalah Wakil Menteri Bu Emen mengkritik soal LRT kita sebagai partai pendukung pemerintah tentu tidak serta-merta membela pemerintah kami lakukan langkah-langkah yang harus kami lakukan apa kita telepon di RUT Adikarya apa betul itu kejadian apa mitigasi Anda kenapa bisa seperti itu itu kita lakukan dijelaskan oleh Direksi Adikarya kita telepon Wakil Menteri yang sekarang membawahi apa namanya urusan LRT itu kami lakukan tapi memang tidak diekspos karena memang dalam tidak dalam rapat kerja karena sekarang DPR dalam kedua kalau kita bisa mencari solusi memberikan masukan yang konstruktif secara langsung kenapa tidak yang penting goal-nya kan terwujud tapi jadi pertanyaan gini dulu kan abang itu bagian dari tim pengkritik sekarang ada di dalam pemerintahan ngerasa gak sih kritikan abang atau misalnya masukan abang buat pemerintah yang harusnya bisa lebih nyaring yang harusnya bisa lebih vokal sekarang jadi lebih soft atau mungkin bahkan abang mengamini bersama sesuatu jadi gini masukan kritik itu terus kami sampaikan tapi caranya berbeda karena kita bagian dalam satu gerbong kritik kan tidak perlu kami tunjukkan secara terbuka ya beda kalau dulu kita kan bukan satu gerbong komunikasi tidak bisa langsung karena kita di luar dari gerbong pemerintah harus kita teriakkan baru direspon oleh pemerintah kalau sekarang kami bagian dari pemerintah kami bisa langsung telepon menterinya saya di komisi 6 saya bisa telepon direksi BMN yang bermasalah saya bisa telepon menterinya saya bisa telepon dirjennya saya bisa sampaikan langsung ini loh ini kurang tepat seharusnya begini oke mas Andre usulan mas Andre terima kasih kami pelajari itu kita lakukan jadi jangan bilang partai pendukung pemerintah kita mengamini 100% yang dilakukan pemerintah kita melakukan pengawasan kita mengingatkan pemerintah kita mengkritik pemerintah kita memberikan masukan pemerintah tapi caranya konstruktif dan tidak perlu kadang-kadang diekspos kalau mending tujuan Rifi kalau menterinya kita telepon oke direktur WMN kita telepon oke dirjannya kita telepon oke deputi menterinya kita telepon oke kan kritiknya gak khawatir dianggap melempeng memang karena dulu kan ada wah dulu Gerindra berseberangan pemerintah nyaring banget jadi gini Lifi rakyat itu sangat objektif sekarang ini cahaya contoh sini bicara sebagai ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat orang bilang Gerindra bergabung di pemerintah Pak Jokowi lalu setelah kami bergabung di 2019 akhir 2019 awal 2020 mulailah isu penggelamkan Gerindra tenggelamkan Pak Prabu di Sumatera Barat di medsos seperti itu kenapa gitu ya menurut saya ya ada kubu yang sengaja memainkan itu supaya berharap Gerindra tenggelam kelompok ini dapat suara elektabilitas ternyata dengan kerja keras kami ya masyarakat merasakan kehadiran kader-kader Gerindra DPRRI nya hadir DPRD Provinsi nya hadir DPRD Kota Kabupaten yang hadir menjadi problem solving masyarakat membantu masyarakat menyuarakan aspirasi masyarakat dan menjadi solusi bagi masyarakat apapun lembaga surveinya Lips Levy Gerindra suaranya jauh lebih tinggi dari pemilu 2019 insyaallah di 2024 nanti itu menunjukkan apa Lips Levy? menunjukkan bahwa kita tidak usah khawatir masyarakat semakin rasional masyarakat semakin objektif tinggal kita menunjukkan kerjangan nyata kita di masyarakat saya di Komisi 6 Mestimum Partai Pendukung Pemerintah terkenal memberikan berbagai solusi yang konstruktif bagi pemerintah contoh contoh Levy oke ya di saat yang lain berpikir Garuda itu harus dibubarkan Garuda Indonesia maskapai nasional flag care kami Androsyadi dan fraksi Partai Gerindra di Komisi 6 itu gak ada terdepan menyelamatkan Garuda kita bekerja keras mendorong pemerintah bahkan waktu itu kementerian Bu Yemen juga masih ragu-ragu wakil menterinya waktu itu Tiko yang bikin viral soal Pak LRT ini juga masih ragu-ragu selamatin atau gak selamatin atau gak Alhamdulillah dorongan kita mempengaruhi fraksi lain di DPR dan mendorong pemerintah selamat Garuda selamat dari PKPU Garuda sekarang on the track FS yang juga bagus insya Allah 2026 Garuda sudah pulih seperti dulu Bang Roky itu kan diidentikan dekat dengan Pak Prabowo sekarang kan Pak Prabowo itu kan sudah bergabung bersama koleksi pemerintahan yang kemudian di Prame di media sosial adalah dianggap keberanian luar biasa Roky Gerung ini karena juga akibat kedekatan dengan Pak Prabowo itu gimana memisahkan itu saya rasa clear kok sudah menyampaikan bahwa pernyataan Roky Gerung itu tidak tepat saya rasa ini sudah clear memang saya lihat dalam satu minggu ini ada peran dan upaya pihak tertentu menggiring opini yang disampaikan Livi tadi bahwa seakan-akan Roky Gerung ini berani gara-gara disupport Pak Prabowo ini orangnya Pak Prabowo kalau kita baca di media sosial itu kan kita melihat bahwa yang menggiring opini itu memframing bahasa media ini itu kan kelompok yang mungkin mohon maaf ya calon presidennya gak naik-naik surveinya meskipun mohon maaf mungkin sibuk lari-lari keliling Indonesia tapi ternyata gak naik-naik kalau kita lihat ya dari as babul nuzul sumber dari media sosialnya gitu loh jadi paham jadi pesan Pak Prabowo kepada kami biarkan orang menyerang kita biarkan orang menghina kita biarkan orang mencacimi waki kita yang penting kita terus bekerja dan jaga pastikan persatuan Indonesia tetap tercipta dan terjadi jadi cuek aja tapi kan kemudian gini ada gak sih hubungannya antara tudingan yang tadi kita bahas dengan endorsement yang selama ini disebut oleh sebagian pihak dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo untuk menaikkan elektabilitasnya Pak Prabowo jadi ini memang disinyalir untuk memecah hubungan keduanya mungkin gak sih saya rasa enggak ya itu yang disampaikan Bang Roki itu kan urusan pribadinya Bang Roki tidak ada urusan dengan Pak Prabowo satu yang kedua kan secara resmi Gerindra melalui juru bicaranya Bang Habibur Rahman maupun saya sudah menyampaikan sikap resmi Partai Gerindra bahkan Pak Prabowo dalam doorstop itu beliau juga menyampaikan bahwa tidak setuju dengan pernyataan Bang Roki menurut saya menurut saya sudah clear nah soal endorsement Pak Jokowi kepada Pak Prabowo ya Alhamdulillah kita syukuri ya faktanya apa ya survei Litbang Kompas survei-survei yang lain kan melihat bahwa perlahan tapi pasti memang pemilih Pak Jokowi memang bergeser kepada Pak Prabowo kalau dulu kan yang milih Mas Ganjar itu kan di atas 60-70% sekarang kan sudah di bawah 50% pemilih Pak Jokowi pun yang sudah memilih Pak Prabowo sudah mendekati angka 30% ya kita syukuri tapi yang jadi pertanyaan gini secara hitung-hitungan di atas kertas Pak Jokowi itu kan tetap ke Pak Ganjar atau memang sebetulnya Pak Jokowi sudah punya ucapan secara langsung tersirat tak tersurat ke Pak Prabowo ya Allah malam itu kan yang tahu Pak Prabowo Pak Jokowi ya tapi yang menarik Pak Jokowi selalu menyampaikan Livi juga menar saya mendengar seluruh rakyat Indonesia mendengar bahwa Pak Jokowi selalu menyampaikan apa tunggu dulu nanti dulu nah kan begitu itu ada hubungannya gak sih sama sebetulnya niatan Pak Prabowo untuk meminang Gibran di Pilpres ada gak hubungannya ke sana kalau Mas Gibran kita gak usah berandai-andai kan keputusan MK-nya belum ada Livi jadi kalau Livi bicara Mas Gibran Mas Gibran Mas Gibran Mas Gibran kita harus akui Mas Gibran ini anak muda milenial mayoritas pemilih 2024 memang milenial memang Mas Gibran ini punya daya tarik luar biasa kalau menurut saya ya dia daya tarik luar biasa wali kota hebat sukses lah jadi wali kota lalu punya daya tarik luar biasa tapi pemasaran kan kendala konstitusi tapi kalau di okekan sama MK gimana? yang pasti amat dong jalan tol yang pasti saat ini Pak Prabowo kan terikat koalisi dengan PKB tapi kan gini di dalam koalisi piagam kerjasama itu bahwa dan Livi kan selalu dengar bahwa dalam piagam kerjasama itu bahwa Capres dan Coopres ditentukan oleh Pak Prabowo dan Caimin nah masalahnya apakah mungkin Gus Nguyen rela memberikan golden ticket itu kepada orang lain dan sampai sekarang PKB hanya mengusulkan satu nama ke kami yaitu Gus Muhaimin oke tapi kemudian jadi pertanyaan kan gini bener gak sih bahwa sebetulnya ada permintaan secara langsung dari Pak Prabowo ke Pak Jokowi untuk meminang Gibran sebagai cawapresnya? walau walau karena itu yang tau kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi saya gak tau soal itu terus terang untuk memastikan endorsementnya Pak Jokowi full ke Pak Prabowo gak kecah ke ganjar terus terang saya gak tau Livi mungkin perlu Livi on point ini mengundang Pak Prabowo atau mengundang Pak Jokowi untuk mengklanifikasi informasi ini ada lagi informasi yang beredar tapi kalau ini informasinya pasti orang dalam tau gak mungkin gak tau kalau gak tau berarti abang berapa-berapa gak tau bener gak bang? kalau misalnya gini kalau Pak Prabowo itu bersanding sama Gibran hitung-hitungan elektabilitasnya itu akan naik 12% bener gak? saya gak tau kalau angka hitung-hitungannya karena yang tau itu tukang survei semuanya abang bilang gak tau itu kan survei karena kan di survei yang dipaparkan di media kan tidak pernah dibikin apa namanya apa namanya istilahnya apa itu pasangan simulasi pasangan Prabowo Gibran gak pernah belum ada loh lembaga survei yang merilis belum ada lembaga survei yang merilis ini survei internal Bang katanya survei internal Gerindra lembaga survei yang merilis soal Pak Prabowo Gibran jadi katanya ada survei internal Gerindra yang ada itu Pak Prabowo yang menyatakan bahwa Pak Prabowo Erick Thohir Pak Prabowo Erlanda gitu loh tapi kan kemudian ini katanya ada survei internal di Gerindra yang menyatakan bahwa kalau Pak Prabowo bersanding sama Gibran itu elektabilitasnya akan naik 12% itu artinya satu putaran goal saya gak tau tapi yang saya ketahui saya gak tau tapi saya senyum bahwa endorsement Pak Jokowi itu sangat berpengaruh dalam kontestasi Pilpres 2012 dan itu dirasakan Pak Prabowo iya jadi sejak kalau kita lihat kan di survei League Bank Ompas Oktober ya Pak Prabowo dan berbagai lembaga survei Pak Prabowo nomor 3 lalu mulai November Pak Jokowi mulai acara perindo bilang saat 2024 jatuhnya Pak Prabowo dan terus meneruskan endorsement yang secara tersurat tersirat itu dilakukan Pak Jokowi Pak Prabowo kan mulai naik di luar kerja-kerja dan evaluasi kita ya kami kerja ditambah endorsement Pak Jokowi ya faktanya Pak Prabowo sekarang nomor 1 per atur 2023 dan alhamdulillah sampai sekarang 2021 meskipun diserang kanan-kiri ya kan banyak serangan-serangan yang semakin dahsyat sekarang kalau endorsementnya Pak Jokowi itu menguntungkan untuk Pak Prabowo tapi apakah kemudian menyandingkan Pak Prabowo dengan Gibran itu sama menguntungkannya untuk dapat endorsement saya belum baca surveinya jadi saya belum bisa berkomentar apa-apa karena saya belum pernah baca surveinya Mas Gibran apalagi saya tidak ingin berandai-andai karena secara konstitusi Mas Gibran masih belum bisa maju untuk kontestasi tapi memang sekali lagi Mas Gibran punya potensi luar biasa kalau menurut saya karena dia wali kota sukses anak muda dan kita tahu pemilih 2024 itu mengiritas jadi daya tariknya wow pasti wow Gibran itu kan sempat diundang sama Mbak Rosi di program Rosi kemudian Gibran bilang ini waktu ditanya banyak sekali kami dapat informasi Mas Gibran itu akan dipinang oleh salah satu calon presiden saya sebut saja misalnya Pak Prabowo untuk menjadi pasangan Pak Prabowo Pak Prabowo presiden Gibran wakil presidennya Mas Gibran akan menerima itu kita tunggu saja putusannya dari MK nggak bisa ya dapat kepastian bahwa sebenarnya karena kalau jawaban seperti itu Mas Gibran orang menangkapnya Mas Gibran mau jadi wakil presiden yang lebih pinter banyak yang lebih senior banyak nggak kalau gitu gini apa karena itu berarti boleh dong orang punya impresi dengan jawaban seperti itu Mas Gibran mau jadi wakil presiden itu kan sudah saya kasih jawab berarti ketika tawaran itu demi bangsa dan negara ya apa boleh buat jadi calon wakil presiden deh ya ditunggu aja tapi sejauh mana kemudian proses pendekatan antara Pak Prabowo sama Gibran saya nggak tahu Pak Prabowo yang lebih tahu kalau memang ada pendekatan itu yang jelas kami sekarang fokusnya satu Livi bagaimana partai pendukung koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini terus bertambah kekuatan nah insyaallah bulan Agustus ini akan banyak lagi yang akan bergabung satu yang kedua kami fokus bagaimana elektabilitas Pak Prabowo terus meningkat elektabilitas Gerindra juga bisa mengikuti peningkatan Pak Prabowo jangan Pak Prabowo yang naik sendiri Gerindra nya kan pasti otomatis ngerek ya yang naik tapi belum maksimal itu kerja kami itu yang ditugaskan oleh Pak Prabowo kami bekerja turun ke lapangan temui masyarakat jelaskan kepada masyarakat pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya itu yang kemudian jadi pertanyaan saya juga selanjutnya gini kan selama ini yang dianggap pemerintahan berkelanjutan itu ada di tangan Ganjar karena Ganjar itu satu partai dengan Pak Jokowi tapi kemudian ini juga tadi barusan Anda sampaikan Pak Prabowo juga akan hadir untuk melanjutkan pemerintahnya Pak Jokowi ketika endorsementnya dari Pak Jokowi diambil Pak Prabowo menguntungkan elektabilitas Pak Prabowo sementara elektabilitas Pak Ganjar relatif stagnan naik sih cuma ya nggak sesignifikannya Pak Prabowo PDIP sama Gerindra baik-baiknya sih Bang? kita baik-baik saja komunikasi antara petinggi PDIP dengan Gerindra juga masih baik-baik saja bahkan sampai saat ini Pak Prabowo masih menunggu ketersediaan waktu Bu Mega untuk beliau bisa silaturahim dengan Bu Mega jadi secara handicap Pak Prabowo nggak ada masalah dengan seluruh ketua umum seluruh toko bangsa saat ini posisinya kita lagi menunggu jadwal dengan Bu Mega kapan Bu Mega sudah punya waktu luang Pak Prabowo akan segera bertemu dengan Bu Mega itu lagi diatur oleh Mbak Puan dan Masa Stok itu menunjukkan apa? bahwa nggak ada masalah lalu komunikasi kami di parlement juga baik bagus kerjasama sebagai koalisi pemerintah bagus baik-baik saja nggak ada masalah Pemiliu 2024 harus kita sambut dengan riang-riang gembira kita boleh beda pilihan beda-beda calon presiden tapi kita harus tetap bersatu dan itu komitmen Pak Prabowo itu kan semangatnya itu semangatnya denger nggak? pindah itu Pak Prabowo bahwa kalau seandainya rakyat memberikan mandat kepada saya saya akan mengajak seluruh kekuatan politik untuk bergabung bersama-sama membangun Indonesia jangan dong harus butuh oposisi dong bang tetap rencana Pak Prabowo dia akan ngajak ya kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa kan di luar untuk melakukan check and check and balance itu wajar Pak Prabowo kan belakangan rajin untuk bertandang ke parpol kanan parpol kiri begitu yang jadi pertanyaan gini ini masih mau nyari sosok cawa presnya atau sekedar untuk memperkuat koalisi aja? ya tentu kalau cawa pres kan pemegang kunci inggrisnya sampai saat ini ya Gus Mohimin tetap cahimin itu urusannya Pak Prabowo dan Gus Mohimin berunding lah nanti nah tapi tentu membangun Indonesia kan harus dilakukan bersama-sama dengan semangat Gotoro tentu kita harus mengajak kekuatan yang lain sambil menunggu momentum yang pas waktu yang tepat Pak Prabowo dan Gus Mohimin menunggu kan kita tentu harus merangkul seluruh kekuatan yang ada oke sehingga alam dia bulan bintang mudah-mudahan dan waktu dekat ini gelora lalu kalau bisa setelah ini PSI Partai Garuda dan harapan kita tentu pandan Golkar oke itu jadi pertanyaan saya Golkar itu kan belakangan tuh agak menampilkan kemesraan yang agak berlebihan dengan PKB ini maksudnya kalau Anda ngeliatnya ini Abang ngeliatnya Golkarnya mau nyaplok PKB keluar dari koalisinya Pak Prabowo atau memang Golkarnya yang mau ditarik masuk saya rasa kan baik kalau Gerindra komunikasi dengan partai lain atau PKB komunikasi dengan partai lain kami saling menginformasikan oke jadi gak ada main belakang ada main belakang kita solid dan sangat solid lah jadi insya Allah kita akan sama-sama dengan PKB dan partai-partai lain nah komunikasi dengan Golkar terus kita lakukan secara intens dengan PAN kita lakukan secara intens lalu dengan partai-partai non-paramain kita lakukan secara intens kenapa? karena Pak Prabowo dan gue semua imin punya keyakinan membangun Indonesia harus secara bersama-sama dengan semangat jadi terus kita ajak TV tapi kan Golkar juga ngajuin air langga untuk jadi cowapres ya nanti kita diskusikan ya nanti kita akan diskusikan saya optimis demi Indonesia demi merah putih demi Indonesia terus maju demi melanjutkan pemerintah Pak Jokowi sebelumnya insya Allah kita bisa duduk bareng memutuskan siapa cowapres Pak Prabowo yang terbaik setiap partai politik yang datang itu pasti udah punya cowapres yang masing-masing Golkar udah punya air langga PAN itu katanya akan punya Erick Thohir PKB PKB udah punya Caimin ketika semuanya kemudian masuk ke dalam satu koalisi dengan calonnya masing-masing apakah mungkin bisa Livi percayalah seluruh partai ini patriot seluruh partai ini negarawan seluruh partai ini mengedepankan kepentingan bahasa dan negara demi Indonesia insya Allah bisa duduk bareng tapi benar gak gini ada beberapa asumsi gini wah Caimin nih di koalisi udah mulai gak nyaman ini sampai kemudian memicu pernyataannya Pak Prabowo waktu itu Pak Prabowo bilang gini jangan pergi jangan pergi emang Caimin mau kemana enggak Caimin gak kemana-mana gue semua Eimin gak akan kemana-mana insya Allah tetap akan bersama Pak Prabowo itu cara Pak Prabowo bercanda menyapa gue semua Eimin itu kan begitu jadi hubungan gerindra baik-baik aja ya top parto top oke kalau Pak Prabowo sama Erick Tohin mungkin gak sih kejadian ya Pak Prabowo sama Bang Erick baik sekali hubungannya sangat baik sekali kalau dulu kan di saya kan minggu lalu ngobrol sama Bang Sandi itu ya Bang Sandi itu kan waktu itu dipanggil dari luar negeri waktu itu untuk mendampingi Pak Prabowo di last minute kan waktu itu akan gak sih begitu lagi nanti maksudnya ketika menentukan bukan Bang Sandi tapi menentukan ke P3 ke Ganjar nah sekarang gak gini maksudnya akankah nanti akan last minute lagi walau walam saya yang belum tau fokus kami sekarang bagaimana menambah kekuatan koalisi dan menambah Erick Tohin Pak Prabowo urusan calon presiden calon wakil presiden maksudnya itu kami sudah serahkan sepenuhnya Pak Prabowo itu kan mandat dari Rapimnas Partai Gerinda 12 Agustus 2022 baik kalau gitu kita sami'na waktona apapun keputusan Pak Prabowo apakah Pak Prabowo nanti memilih Mas Gibran memilih Gus Muhaimin memilih Bang Erick Tohir memilih Pak Erlangga kami kajar Gerinda sami'na waktona apapun keputusan Pak Prabowo Bang ini pertanyaan cepat sosok Prabowo Subianto ketika nanti jadi presiden akan menjadi sosok yang tegas negarawan pasti Indonesia sejahtera oke terus sosok siapa pres yang paling cocok menampingi Pak Prabowo adalah sosok yang yang bisa bekerjasama dengan Pak Prabowo dan juga memastikan Pak Prabowo menang di Pilpres 2024 apakah Pak Prabowo menang di Pilpres 2024 insya'allah menang oke terima kasih Bang Andre Rosiada bersama saya di Livi On Point itu dia tadi perbincangan saya bersama dengan Andre Rosiada kita ketemu lagi di Livi On Point selanjutnya sampai jumpa di Livi On Point selamat menikmati